Membuka Alkitab kita di Injil Matius pasal 10 Ayat 37-39 Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya Kita berdoa, kita memperingati hari kemerdekaan Harga kemerdekaan ini kan sangat mahal Kita punya pahlawan-pahlawan nasional yang sudah gugur Harganya mahal Tetapi, kalau tidak diperjuangkan Tidak diraih kemerdekaan itu Harganya jauh lebih apa? Harganya jauh lebih mahal Kita membaca buku sejarah, bagaimana dulu ada kerja romosah Jaman Jepang Romosah Bangun sana, dipaksa bangun Nah, tidak dikaji Wah, maka merdeka itu bayarannya mahal Tapi tidak merdeka Bayarannya jauh lebih apa? Jauh lebih mahal Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Ayat yang kita baca, ini bayaran mengikut Kristus Mahal tidak? Mahal Bahkan kata Tuhan Yesus berkata di ayat 38 Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ya, tidak layak apa? Bagiku Bayarannya bahkan sampai nyawa kita Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Tidak ikut Kristus Bayarannya itu jauh lebih apa? Jauh lebih mahal Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Hari ini saya ingin berkotbah yang saya beri judul Harga yang harus dibayar Jika tidak berada dalam jemaat Alkitab Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Mengikut Kristus Berarti juga mengikuti firmannya Mengikuti firmannya Berarti kita harus semakin menjadi Alkitab Menjadi lebih benar Menjadi lebih sesuai dengan Alkitab Dan kadang bayarannya mahal Kemarin orang yang bersama dengan Pak Riko anak muda itu Sudah daftar sekolah teologi Beliau ini adalah pendeta muda satu gereja Sudah selesai S1 Dua tahun yang lalu Begitu Coba ambil sekolah teologi Lanjutkan Studi di Gids Di Grafie Kita ketemu dengan Pak Stephen Dan akhirnya Ya, bisa masuk Dan setelah dia masuk Diterima begitu Dia telpon ke gereja Saya mau sekolah teologi Dan saat itu juga Dia langsung dikeluarkan dari sinode Dan dia dicaput ke pendetaannya Pak Riko cerita saya Saya bilang Ya, itulah harganya Ada yang mahal Ada yang tidak terlalu mahal mungkin Tetapi Bayaran Tidak Ikut yang Alkitab Itu jauh lebih apa? Jauh lebih mahal Apakah bayarannya? Jika tidak ikut yang Alkitab Yang pertama adalah Kita akan malu Di hadapan Kristus Malu di hadapan Kristus Coba kita buka Satu Yohanes Asalnya yang kedua Ayat 28 Maka sekarang Anak-anakku Tinggallah di dalam Kristus Supaya apabila Ia menyatakan dirinya Kita beroleh Keberanian Percaya Dan tidak usah Malu Terhadap dia Pada hari Kedatangannya Tidak usah Malu Bagaimana 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 Supaya tidak bisa malu Ya Kalau supaya Tidak malu Maka Paktik Dan Ajaran kita Harus sesuai dengan Alkitab Ya Karena apa? Karena Alkitab Ini adalah Firman Kristus Alkitab adalah Perintah dia Maka Maka Ketika seseorang Tidak sesuai dengan Alkitab Dan berdiri di hadapan Kristus Disitu dia akan mendapat Apa? Malu Bapak-Ibu yang dikasih Dalam Tuhan Maka Dalam Melayani Dalam Bergereja Yang paling penting Adalah Pengajarannya Betul atau tidak Pengajarannya Sesuai dengan Alkitab Atau tidak Almarhum Pak Gultom Kemarin dapat cerita Dari keluarganya Bukan keluarga istrinya Tapi keluarga dia Kita kasih Traktat Keluarganya ngomong begini Ya Nanti kita ketemu lagi Rupanya Ini Pak Gultom Ini sudah Ulang Ulang Ajak Saudara-saudaranya Untuk ikut Kesini Dan pikiran Saudaranya Ini Pak Gultom Gereja Pak Gultom Ini adalah Gereja yang Kalau Ada di dalamnya Masuk jadi Anggotanya Itu Ulos-ulos Dibakar-bakarin Begitu Pikiran keluarganya Begitu Pikiran keluarganya Gereja Pak Gultom Ini Kalau di dalam Gereja Tidak sopan dan teratur Ribut Sana ribut Sini Cingkrak 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 Itu pikiran Saudaranya Ternyata Kita Lihat Kita Mengantar Jenasa Pak Gultom Di dalam Kebaktan memorial Kemarin Dia tahu Rupanya Selama Yang dia Ini yang dipikirkan Salah Dan Bapak Ibu yang dikasih Dalam Tuhan Saya pikir Pak Gultom Tidak malu Di hadapan Tuhan Dia sudah Memilih Gereja Yang kebaktiannya Sopan dan teratur Dia sudah Memilih Gereja Dimana Menekankan Kebenaran Alkitab Istri Harus Tunduk Kepada Suami Maka Sarat Alkitab Untuk menjadi Penilik Jemaat Tidak boleh Perempuan 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 Istri Yang biasa Apa Menguasai Suami Paling gak seneng Dengan ayat ini Manusia itu begini Kalau kita Ada di dalam Komunitas Yang sama Yang sama Melakukan Kesalahan Yang sama Tidak sesuai Dengan Alkitab Kita Tidak sesuai Dengan Alkitab Itu pun Tidak rasa Apa-apa Saul Di dalam Alkitab Tercatat Begini Ketika Dia sedang Memimpin Perang Israel Melawan Orang Filistin Orang Filistin Itu ada Tiga ribuan Orang Dan mereka Sudah Mengempung Israel Tentara-tentara Yang bersama Dengan Saul Ini Sudah Gemetar Sudah Gemetar Tetapi Mereka Tahu Ini Sebenarnya Kalau Seberapapun Jumlah Mereka Kalau Tuhan Berkenan Kepala Mereka Habis Mereka Maka Saul Ini Mau bikin Korban Bakaran Untuk Mengambil Hati Tuhan Dan Yang bertugas Membakar Korban Bakaran Ini Adalah Imam Samuel Janji Tujuh hari Saya akan Sampai Ke Gilgal Itu Rupanya Sudah Di penghujung Tujuh hari Dan Lihat Tentaranya Sudah pada Lari Begitu Ketakutan Saul Akhirnya Apa Minta Siapkan Itu Korban Bakaran Dia yang Pimpin Dia yang Pimpin Selesai Dibakal Samuelnya Apa Datang Apa kata Samuel Coba kita buka 1 Samuel Pasal 13 Ayat 13 Kata Samuel Kepada Saul Perbuatanmu Itu Bodoh Engkau Tidak Mengikut Perintah Tuhan Allahmu Yang Diperintah Kepadamu Sebab Sedihnya Mengokokan Kerajaanmu Atas Orang Israel Untuk Selama Lam Tetapi Sekarang Kerajaanmu Tidak Akan Tetap Tuhan Telah Memilih Seorang Yang Berkenan Di hatinya Dan Tuhan Telah Menunjuk Dia Menjadi Raja Atas Umatnya Saul Tidak Merasa Salah Tadinya Kenapa Karena Orang Sekelilingnya Juga Berpikiran Tidak Apa-apa Tidak Tidak Apa-apa Mungkin Dia berpikir Dia juga Adalah Orang Yang Diurapi Dia Adalah Raja Bisa Saja Menurut Dia Dan Semua Rakyat Dia Juga Oke Tidak Apa-apa Kita Sudah Mau Dikalahkan Orang Filistin Kita Mohon Tuhan Berkenan Kepada Kita Dan Dia Sulut Api Pembakaran Itu Samuel Datang Karena Sudah Tua Lambat Mungkin Dia Tetapi Tidak Terlambat Dia Tidak Salah Sesuai Dengan Janjinya Tujuh Hari Itu Belum Lewat Tujuh Hari Itu Dan Lihat Itu Kamu Apa Kamu Bodoh Kamu Bodoh Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Ketika Anda Ada Ada Di Komunitas Yang Semuanya Berbahasa Roh Orang Berkata Dan Anda Ada Di Situ Anda Juga Berbahasa Roh Di Situ Anda Merasa Akan Merasa Salah Tidak Tidak Bahkan Siapapun Yang Tidak Berbahasa Roh Di Situ Merasa Bahwa Ini Saya Ini Kurang Benar Saya Ini Apa Saya Ini Apa Begitu Tetapi Kalau Kita Cocokkan Kedalam Alkitab Itu Sudah Tidak Ada Lagi Ketika Anda Ada Dalam Komunitas Yang Membaptis Bahagi Anda Membawa Anak Anda Untuk Dibaptis Juga Akhirnya Anda Anda Tidak Tidak Merasa Salah Anda Tidak Merasa Tertuduh Anda Tidak Merasa Terhakimi Tapi Ketika Anda Membaca Alkitab Bahwa Setiap Orang Yang Akan Dibaptis Harus Didahulikan Iman Maka Akan Anda Merasa Salah Di Hadapan Manusia Selama Ada Komunitas Sama Anda Tidak Akan Merasa Salah Tetapi Ketika Berada Di Hadapan Tuhan Anda Akan Menjadi Mahli Atas Praktek Dibu Ketika Seorang Pelayan Tuhan Mengajarkan Baptisan Bayi Seorang Pelayan Tuhan Mengajarkan Bahasa Lidah Harganya Jauh Lebih Mahal Kenapa Karena Akan Malu Di Hadapan Tuhan Dia Salah Maka Samuel Bilang Apa Kamu Apa Bodoh Kepada Saul Nah Itu Yang Pertama Bisa Jadi Anda Berkabung Kedalam Cumaat Kita Ada Harga Yang Harus Dibayar Kenapa Kamu Bergabung Ke Gereja Itu Mungkin Orang Tanya Tetapi Kalau Tidak Dibayar Harganya Akan Jauh Lebih Mahal Akan Sangat Malu Ketika Kita Berdiri Di Hadapan Kristus Nanti Malu Di Hadapan Kristus Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Harga Yang Harus Dibayar Jika Tidak Berada Dalam Cumaat Yang Alkitab Yang Nomor Dua Adalah Kita Bisa Kehilangan Keluarga Secara Kekal Kita Bisa Kehilangan Keluarga Secara Kekal Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Tuhan Kita Semua Pasti Tahu Cerita Dari Lod Lod Dan Abraham Paman Dan Keponakan Ini Sama-sama Pengembala Domba Sama-sama Punya Pekerja Sama-sama Diberkati Tuhan Karena Mereka Bertumbuh Dengan Luar Biasa Akhirnya Terjadi Pertikean Antara Anak Buah Mereka Akhirnya Abraham Sebagai Paman Sekarang Kita Mesti Pilih Kita Bisa Kalau Kamu Ketimur Saya Ke Barat Silahkan Kau Pilih Dulu Ini Paman Abraham Begitu Rendah Hati Begitu Baiknya Dia Ponakanya Suruh Pilih Dulu Tapi Yang Dipilih Oleh Lod Mungkin Lod Tidak Pilih Sendiri Mungkin Lod Tanya Istrinya Tanya Anak Dipilih Mana Sayang Pilih Mana Mungkin Semua Juga Saling Lihat Semua Ini Mereka Peternak Domba Ini Supaya Makin Tambah Kaya Yang Perlu Dicari Tempat Yang Banyak Apa Banyak Rumput Yang Subur Pandangannya Mereka Arahkan Ke Lepah Yorda Lembah Yang Subur Mereka Melangkah Kesana Mereka Tau Tidak Orang Sodom Dan Gomorrah Seperti Apa Tau Karena Memang Daerah Itu Adalah Daerah Itu Sudah Dinamakan Sodom Disana Penuh Orang Homosex Mereka Pergi Ke Daerah Sana Domba Dombanya Kenyang Hartanya Mungkin Bertambah Banyak Lebih Rohan Lod Kehilangan Jiwa Dari Keluarganya Istrinya Menjadi Tianggara Kan Hatinya Lebih Sayang Kepada Duniawi Hatinya Lebih Sayang Kepada Hartanja Malekat Bilang Saratnya Adalah Kamu Lati Jangan Toleh Kebelakang Saja Sebelum Kamu Sampai Ke Negeri Yang Kamu Mau Ini Hukuman Tidak Akan Turun Istri Lot Lari Lari Dengan Setengah Hati Dia Menoleh Kebelakang Dan Dia Menjadi Yang Barang Anak-anaknya Bagaimana Dari Anak-anaknya Karena Anak-anaknya Sudah Biasa Dengan Praktika Moral Di Sodom Dan Gomorrah Bapaknya Lu Dia Bikin Mabuk Tidur Dengan Anak Sulung Lahirlah Moab Kakaknya Sudah Tidur Sama Bapaknya Sekarang Dia Bilang Kepada Anaknya Adiknya Sekarang Giliran Kamu Bikin Bapaknya Mabuk Lagi Tidur Dengan Bapaknya Lahirlah Amo Lahirlah Bangsa Yang Kemudian Menjadi Musuh Israel Terus Sepanjang Mereka Ada Kenapa Karena Mereka Terbiasa Dengan Praktik Amoral Mereka Terbiasa Dengan Penentangan Kepada Tuhan Kenapa Mereka Bisa Begitu Karena Mereka Kehilangan Pengaruh Kebenaran Mereka Kehilangan Pengaruh Abraham Mereka Kehilangan Pengajaran Abraham Sehingga Mereka Bisa Seperti Itu Bapak Ibu yang Dikasih Dalam Tuhan Salahnya Adalah Mereka Tidak Diterangi Lagi Dengan Pengajaran Yang Benar Lut Di dalam Alkitab Dikatakan Jiwa Yang Benar Itu Tersiksa Lut Selamat Lut Tetap Selamatkan Tetapi Lut Kehilangan Keluarganya Anaknya Istrinya Dia Kehilangan Keluarganya Bahagia Alkitab Alkitab Berkata Orang Yang Benar Itu Jiwanya Tersiksa Lut Di surga Yang 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 Paling Dia Sesalkan Di Dalam Hidup Dia Adalah Dia Memilih Sodom Dan Gomorrah Dan Sejak Saat Dia Kehilangan Pengaruh Kebenaran Bapak Bapak Yang Yang Membuat Orang Kaya Begitu Tersiksa Di Dunia Orang Mati Di Cerita Lasarus Dan Orang Kaya Itu Apa Selain Api Yang Membakar Dia Selain Dia Disiksa Dengan Api Sangat Kesakitan Sangat Kehausan Beban Yang Paling Berat Yang Dia Tanggung Adalah Apa Ada Lima Sodaranya Lagi Yang Ada Yang Dia Pastikan Saat Itu Kalau Tidak Ada Perubahan Iman Akan Sama Dengan Dia Kalau Semuanya Sodaranya Masuk Ke Neraka Yang Sama Dengan Dia Semuanya Itu Pastikan Menyalahkan Kakaknya Mungkin Selama Ini Waktu Di Terus Kekayaan Dia Mempengaruhi Anaknya Saudaranya Untuk Tidak Percaya Tuhan Mengatur Jadi Dan Orang Kaya Ini Bebannya Dia Ikut Dia Tahu Karena Pengaruhnya Saudaranya Lima Saudaranya Pastikan Ikut Dia Ke Neraka Tapi Ayub Lut Berbeda Lut Ada Di Surga Lut Lebih Lebih Men Lagi Pastinya Dia Ada Di Surga Tetapi Dia Tidak Ketemu Dengan Orang Yang Dia Kasih Dia Tidak Ketemu Dengan Orang Yang Selama Ini Di Dunia Bersama Sama Dengan Dia Dia Tidak Ketemu Istrinya Dia Tidak Ketemu Anak Anak Dan Mungkin Juga Dia Tidak Ketemu Satupun Peturunan Dari Dia Moab Dan Amon Kehilangan Kebenaran Harusnya Lo Membayar Harga Untuk Tidak Menjadi Kaya Harusnya Lo Membiarkan Dirinya Ikut Bersama Dengan Pamannya Abraham Karena Dari Awal Dia Meninggalkan Tanah Urskars Karena Tahu Pamannya Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Tuhan Tuhan Sudah Pilih Pamannya Abraham Dan Melalui Pamannya Abraham Akan Ada Berkat Bagi Banyak Banyak Akan Muncul Juru Selama Lut Percaya Ini Tetapi Dia Kehilangan Keluarganya Sodom Dan Kemurah Dia Kehilangan Pengaruh Ini Keluarganya Kehilangan Pengaruh Ini Mereka Mereka Terhilang Anda Bisa Bayangkan Perasaan Dan Bayangkanlah Perasaan Anda Kalau Anda Sudah Selamat Kalau Anda Sudah Diselamatkan Kalau Anda Sudah Dosa Sudah Diselesaikan Tetapi Anda Tidak Pernah Membuat Keputusan Untuk Di Dalam Jumat Yang Benar Anda Biarkan Keluarga Anda Di Bawa Pengaruh Pengajaran Yang Tidak Alkitab Anda Biarkan Keluarga Anda Mendengar Diselamatkan Lewat Perbuatan Mungkin Anda Tidak Berubah Anda Membiarkan Bagaimana Keluarga Anda Mendengar Diselamatkan Lewat Upacara Baptisan Orang Mendengar Anda Biarkan Keluarga Anda Mendengar Orang Diselamatkan Karena Perjamuan Tuhan Terus Menerus Menerus Akhirnya Yang Salah Ini pun Dia Anggap Menjadi Apa Kebenaran Semua Memperhatikan Itu Anda Tidak Merubah Mungkin Hati Anda Itu Tidak Benar Itu Salah Tapi Anda Tidak Bisa Berbuat Apa Bapak Ibu Yang dikasih Dalam Tuhan Ada Harga Yang Dibayar Untuk Ada Dalam Jemaat Yang Alkitab Harga 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 Yang Jauh Lebih Mahal Jika Tidak Ada Di Dalam Jemaat Yang Alkitab Keluarga Anda Kehidman Pengaruh Ajaran Jalan Keselamatan Yang Benar Maka Anda Bisa Kehilangan Kekal Keluarga Itu Itu Oleh Karena Itulah Kita Bisa Mengerti Kenapa Pak Gulto Terus Tawarkan Saudaranya Untuk Ikut Kita Tawarkan Terus Datang Ketan Sampai Dia Sendiri Dipikir Orang Sesat Kalah Ketidak Sempurnaan Tuhan Sesudah Mencobanya Itulah Penghiburan Orang Yang Diselamatkan Yang Keluarganya Belum Diselamatkan Bisa Berdiri Di hadapan Tuhan Dan Tuhan Tidak Akan Meluntut Nyawanya Kepada 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 Hanya Hanya Sudah 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 Diselamatkan Dan Kita Tidak Ada Di Dalam Gereja Yang Alkitab Ya Kita Mendukung Gereja Yang Kita Ketemu Dengan Tuhan Kita Akan Malu Tuhan Tuhan Tidak Suruh Kamu Baptis Bayi Kamu Baptis Bayimu Anda Malu Kalau Anda Ada Di Surga Kemudian Karena Pengaruh Injil Yang Salah Di Tempat Cemat Yang Anda Bawa Keluargamu Akhirnya Keluargamu Tidak Diselamatkan Mungkin Anda Diselamatkan Ya Sedih Untuk Mereka Semua Pasti Tapi Yang Ketiga Lebih Berat Dari Itu Dari Kedua Hal Itu Adalah Yang Ketiga Adalah Itu Mengantarkan Jiwamu Sendiri Ke Neraka Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Kita Tidak Mengajarkan Bahwa Kita Meragukan Keselamatan Kita Tidak Kenapa Karena Kita Percaya Allah Tidak Berubah Dan Jalan Keselamatan Yang Sudah Terangkan Di Dalam Alkitab Tidak Berubah Maka Tidak Ragu-ragu Dengan Keselamatan Setiap Orang Yang Sudah Bertobat Dan Percaya Kepada Yesus Kristus Maka Segala Dosanya Hukuman Yang Hukuman Kepada Dia Dosa Yang Dulu Sampai Dosa Yang Akan Datang Itu Sudah Diselesaikan Di Atas Kayu Salim Sudah Pasti Selamat Pasti Tetapi Allah Tidak Berubah Jalan Keselamatan Memang Tidak Berubah Manusia Yang Bisa Berubah Anda Anda Bisa Berubah Hat Bisa Berubah Komitmen Bisa Berubah Dan Bapak Ibu Yang dikasih Dalam Kita Sudah Membaca Dari Bukan Allah Ingkar Janji Kepada Saul Allah Sudah Janji Untuk Mengokokan Kerajaan Saul Dia Sudah Janji Tetapi Karena Saul Tidak Taat Saul Berubah Bukan Allah Berubah Bukan Janjinya Berubah Tetapi Janji Itu Bersarah Dan Keselamatan Ada Di Dalam Khusus Itu Bersarah Sarap Tetap Ada Di Dalam Kristus Jalan Keselamatan Tidak Berubah Tetapi Akhirnya Kita Yang Mengubah Bisa Tidak Nah Manusia Mau Mengubah Karena Mendengar Pengajaran Yang Salah Mendengar Cara Masuk Surga Yang Salah Terus Menerus Bisa Berubah Bisa Berubah Manusia Itu Bisa Berubah Ke Arah Yang Baik Manusia Bisa Berubah Ke Arah Yang Apa Jahat Tergantung Apa Yang Mempengaruhi Dia Maka kita berkata Pergaulan Yang Apa Buruk Merusakkan Kebiasaan Yang Apa Baik Apa Yang Akan Mempengaruhi Kita Itu Adalah Pilihan Kita Anda Ada Di Dalam Kereja Yang Salah Anda Ada Di Dalam Komunitas Yang Salah Anda Ada Di Dalam Doktrin Yang Salah Kita Mempengaruhi Anda Dan Itu Membahayakan Anda Anda Bisa Berubah Iman Karena Selama Masih Hidup Manusia Masih Bisa Dipengaruhi Tergantung Apa Yang Mempengaruhi Anda Kalau Anda Terus Dipengaruhi Bahwa Untuk Masuk Surga Lewat Perbuatan Anda Pasti Berubah Kalau Tidak Sekarang Mungkin Sepuluh Tahun Lagi Apakah Kemudian Keselamatan Yang Kita Ajarkan Tidak Pasti Bukan Keselamatan Yang Kita Ajarkan Itu Pasti Di Dalam Yesus Kristus Kita Pasti Selamat Akan Pasti Diselamatkan Pasti Akan Mendapatkan Surga Itu Dengan Catatan Kita Tidak Berubah Jika Jika Saul Tidak Berubah Janji Tuhan Juga Tidak Berubah Memang Janjinya Tidak Berubah Kalau Saul Tetap Setia Tuhan Maka Nama Dialah Nama Kelurga Dialah Yang Akan Menjadi Raja Atas Israel Sedianya Kata Tuhan Aku Akan Mengukuhkan Kerajaan Maka Samuel Bilang Kamu Bodoh Kamu Hanya Lihat Sesaat Kamu Bodoh Demikian Juga Orang Yang Membiarkan Dirinya Dipengaruhi Oleh Ajaran Yang Salah Kamu Bodoh Kamu Hanya Lihat Sesaat Kamu Bisa Kehilangan Jiwamu Di Dalam Neraka Kekal Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Tuhan Ada Harga Jadi Bagian Dari Jemaat Yang Benar Tetapi Ada Harga Yang Lebih Mahal Jika Tidak Ada Di Dalam Kebenaran Oleh Karena Itu Kita Punya Banyak Orang Yang Pernah Simpatisan Dengan Kita Pernah Jadi Anggota Kita Ya Pernah Jadi Anggota Kita Pernah Setuju Dengan Kita Entah Karena Apa Kemudian Dia Lama Tidak Datang Lama Tidak Datang Lama Tidak Datang Kemudian Biasanya Akan Menjadi Malu Untuk Datang Kembali Maka Saya Katakan Datang Kembali Biarlah Engkau Dan Keluar Kamu Dan Keturunan Tetap Dipengaruhi Oleh Kebenaran Kalau Engkau Malu Buang Rasa Malu Lebih Baik Anda Mungkin Malu Dengan Tetangga Kamu Anda Malu Dengan Teman Teman Kamu Lebih Baik Malu Hari Ini Bandingkan Kita Malu Di Hadapan Tuhan Dan Bagi Kita Komitmen Kita Untuk Di Dalam Cumaat Kebenaran Bukan Hanya 20 Tahun Kita Habis Berulang Tahun Habis Terus Biarlah Kita Semua Kita Keluarga Kita Seperti Yosua Katakan Aku Dan Seisi Rumah Kami Akan Beribadah Kepada Biarlah Kami Yang Terdip Pengaruhi Kebenaran Tidak Tidak Sampai Akhir Hidup Hidup Kita Tidak Satupun Dari Kita Yang Terjejer Di Dalam Neraga Yang Ketal Amin Apa Apa Yang Membuat Anda Terhalang Oleh Pengaruh Kebenaran Buang Singkirkan Biar Rangkot Dipengaruhi Oleh Injil Yang Benar Oleh Gereja Yang Benar Seumur Hidup Kita Berdoa